Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajr Custom Pen Oke, di kesempatan kali ini kita mau belajar Mengenal bahan-bahan yang digunakan saat proses pengecatan Karena banyak teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan Atau teman-teman pemula Masih bingung atau masih banyak yang belum paham Bahan-bahan yang digunakan saat proses pengecatan Oke, jadi seperti apa bahan-bahan yang digunakan Langsung saja simak videonya Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan Apabila saya upload video-video terbaru Oke, untuk kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan bahan-bahan yang digunakan saat proses pengecatan Untuk bahan yang pertama yang sering kita gunakan yaitu pen remover Atau yang disebut dengan soda api Soda api ini fungsinya untuk membersihkan cat pada media aluminium, babet, ataupun media besi Untuk caranya tinggal dikuas-kuaskan pada media yang ingin dibersihkan catnya Apabila soda api ini digunakan untuk membersihkan cat pada media plastik seperti selebor ini Ini masih aman, tetapi apabila digunakan selain bodi plastik seperti ini, tentu ada trik sendiri Kemudian setelah media kita bersihkan menggunakan soda api ini Selanjutnya yaitu proses pengamplasan Untuk amplasnya teman-teman bisa menggunakan amplas seperti ini Amplas yang lembaran Untuk gripnya teman-teman bisa pakai amplas yang ukuran 200-300an Atau misalkan medianya sudah banyak baret-baretan Kemudian catnya juga sudah tebal Teman-teman bisa pakai amplas yang meteran seperti ini Kemudian nanti setelah diamplas pakai amplas meteran ini Bisa dihaluskan menggunakan amplas yang lembaran seperti tadi Yang tujuannya untuk menghemat biaya dan mempercepat pekerjaan Karena apabila menggunakan amplas yang lembaran semua Harganya mahal dan juga habisnya bisa lebih banyak Tetapi apabila medianya ini masih bawaan pabrik Catnya masih original Teman-teman bisa pakai amplas yang lembaran saja Karena gripnya tidak kasar seperti amplas yang model meteran Kemudian yang selanjutnya setelah media selesai kita amplas Apabila medianya itu media plastik yang lentur seperti seleber Setelah medianya ini kita amplas Kemudian kita lapisi terlebih dahulu menggunakan PP primer Tujuan menggunakan PP primer ini Yaitu supaya catnya tidak mudah terkelupas Karena media yang berbahan plastik lentur seperti seleber ini Catnya sangat rentan untuk terkelupas Dan untuk merek PP primer ini sangat banyak dan harga juga bervariasi Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman saja Jadi untuk PP primer ini fungsinya hanya untuk melapisi media plastik yang lentur dan juga media chrome Selain itu tidak menggunakan PP primer Oke jadi untuk soda api dan PP primer ini Teman-teman sudah paham ya fungsinya untuk apa Yang selanjutnya yaitu cat epoksi atau yang sering disebut dengan cat dasar Cat dasar ini fungsinya sebagai fondasi agar cat intinya nanti bisa melekat dengan sempurna Ataupun tidak mudah terkelupas Dan untuk perbandingan cat epoksi ini Saya biasanya cat epoksi 4, hardener 1 dan untuk thinner nya 3 Oh iya untuk cat epoksi ini ada dua jenis yaitu cat epoksi primer dan epoksi filler Tetapi kalau untuk cat epoksi filler saya tidak pernah pakai Saya hanya pakai cat epoksi primer Jadi untuk tahapannya setelah media selesai kita amplas Kemudian kita semprot menggunakan cat dasar atau cat epoksi primer ini Tetapi apabila media chrome atau media plastik yang lentur Terlebih dahulu dilapisi PP primer sebelum kita cat menggunakan cat epoksi ini Jadi setelah dilapisi dengan PP primer Kemudian jeda 10 menit atau 15 menit Kemudian baru disemprot menggunakan cat dasar atau cat epoksi ini Dan untuk epoksi ini dilengkapi dengan hardener yang fungsinya sebagai pengeras Apabila tanpa hardener maka cat epoksinya nanti tidak bisa kering ataupun tidak bisa keras Oke jadi sampai disini teman-teman sudah paham ya Cat epoksi primer itu fungsinya untuk apa PP primer dan soda api itu fungsinya juga untuk apa Serta tahapan tahapannya Selanjutnya setelah selesai kita cat epoksi ini Kemudian kita lanjutkan ke cat warna atau ke cat intinya Untuk merek cat dan varian warna sangat banyak ya Dari harga yang murah hingga yang mahal di pasaran sangat banyak tersedia Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman saja Untuk cat-cat yang saya gunakan yaitu ini cat susuka Kemudian ada juga saya pakai speeder Ini yang sering saya pakai Cat speeder Kemudian juga ada laba-laba Laba-laba dan speeder ini sepertinya satu produk Kemudian juga ada ini saya pakai pentas supergloss Dan juga saya pakai dana gloss seperti ini Kemudian ada juga saya pakai ini style gloss Dan juga ada top color seperti ini kemasannya Dan untuk perbandingan pada cat warna ini Saya biasanya 1 banding 2 Yaitu untuk catnya 1 dan untuk tinernya 2 Dan untuk tinernya pengencernya Saya biasanya pakai tinernya yang biasa Tinernya super ataupun tinernya cobra Untuk pengencer cat warna ataupun cat epoksi Untuk tahapan yang selanjutnya Setelah media kita cat inti atau cat warna Yang selanjutnya yaitu proses pengekliran atau finishing Untuk pengekliran juga banyak merek-merek yang tersedia Ada juga dari produk dana gloss Yang harganya sangat terjangkau Dan untuk clear coat dilengkapi juga dengan hardenernya Sebagai pengeras Tetapi kalau untuk clear NC biasanya tidak dilengkapi dengan hardener Jadi hanya clear coat saja Karena fungsi dari clear NC ini Yaitu untuk meratakan motif atau grafis Kemudian yang selanjutnya juga ada clear nippon haki Yang saya sering pakai Harganya ini juga sangat terjangkau Tidak terlalu mahal Jadi sangat cocok untuk pemula seperti saya Dan yang selanjutnya juga ada clear bill coat Seperti ini Untuk clear bill coat ini sangat banyak varianya Tipe-tipenya sangat banyak Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman saja Kemudian juga ada clear coat dari auto glow Clear auto glow ini juga lumayan bagus hasilnya Dan harganya juga tidak terlalu mahal Selain clear mengkilap Juga ada untuk clear doff Apabila teman-teman suka dengan warna doff Disini saya ingin sedikit menjelaskan fungsi dari clear coat Jadi fungsi dari clear coat itu Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi cat Supaya tidak mudah tergores Ataupun mudah tergelupas Jadi untuk masalah mengkilapnya itu Ya tergantung dari produk masing-masing Karena fungsi utamanya itu hanya untuk melindungi cat Jadi setiap produk itu memiliki ciri khas Ataupun kualitas yang berbeda dari produk lainnya Baik dari keras ataupun kualitas mengkilapnya Dan untuk pengencer clear coat Saya selalu pakai thinner piu ya Ini dari seprus Di kemasannya biasanya ada tulisannya Kalau untuk thinner piu Selain thinner seprus Saya juga pakai thinner auto glow Seperti ini kemasannya Ini thinner yang sangat favorit buat saya Karena setiap pengekliran menggunakan thinner ini Hasilnya lumayan memuaskan Selain itu saya juga pakai thinner bell coat Seperti ini Jadi untuk merek-merek thinner piu itu sangat banyak ya Jadi apabila teman-teman ingin membeli Disesuaikan dengan budget teman-teman saja Karena masih banyak merek-merek Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Oke teman-teman Jadi hanya ini yang bisa saya jelaskan Mengenai bahan-bahan yang digunakan Saat proses pengecatan Oke cukup sekian dari saya Voucher Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax